Hari itu, Jumat tanggal 11 Maret tahun 1966, seharusnya menjadi hari yang biasa bagi Presiden Soekarno dalam memimpin rapat kabinet di Istana Merdeka. Semua menteri hingga kepala lembaga diperintahkan wajib hadir dalam rapat paripurna pertama kabinet 100 menteri yang merupakan hasil resafel kabinet wikora yang didemo mahasiswa. Dikutip dari buku Presiden, daripada Soekarno, pagi-pagi sekali, Soekarno meminta para pembantunya hadir ke Istana untuk menghindari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Rapat dimulai pada pukul 9, meski ada beberapa menteri yang terlambat datang karena dihadang mahasiswa di jalan. Soekarno, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat tidak bisa hadir karena sakit. Untuk itu, Soekarno memerintahkan Pangdam Fejaya Brigjen Amir Mahmud untuk ikut sidang kabinet sebagai sandera apabila terjadi sesuatu. 10 menit rapat berjalan, Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur mengirim nota kepada Brigjen Amir Mahmud yang menyatakan ada pasukan liar di luar Istana. Namun, hal ini tidak digubris Amir Mahmud. Sabur pun ketakutan hingga akhirnya mengirim nota langsung kepada Presiden Soekarno yang masih memimpin sidang. Membaca laporan Brigjen Sabur, Soekarno menjadi kalut. Laporan tersebut dilaporkan kepada Wakil Perdana Menteri Dr. Leimena, Dr. Subandrio, dan Khairul Saleh, tulis Jonarte Hasitumorang dalam bukunya Presiden, daripada Soeharto ini. Soekarno langsung meninggalkan rapat dan menyerahkan sisa rapat dipimpin oleh Leimena. Namun, ketergesaan Soekarno itu membuat para menterinya tak tenang mengikut rapat. Hingga akhirnya rapat ditutup. Subandrio yang saat itu menjabat Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, lari terbirit-birit mengejar Bung Karno yang sudah berjalan bersama pengawalnya menaiki helikopter untuk diamankan ke Istana Bogor. Di dalam buku Misteri Supersemar, dilaporkan bahwa pasukan liar yang dimaksud adalah pasukan Kostrat. Hal ini kemudian diakui oleh Kepala Staff Kostrat, Kemal Idris. Saya disuruh Pak Harto. Lalu, saya memerintahkan Sarwo Edi untuk menggerakkan pasukannya ke Istana untuk menangkap Bandrio, kata Kemal Idris. Menurut, pasukan sebanyak dua kompi atau sekitar 80 personel itu sengaja tidak memakai tanda kesatuan supaya Subandrio tidak takut keluar Istana. Pengerahan pasukan liar ini dianggap terkait dengan keinginan Soeharto yang disampaikannya langsung kepada Soekarno soal menteri-menteri yang terlibat G30S akan segera ditangkap. Soekarno menolak mentah-mentah permintaan itu. Sehingga, Soeharto menggunakan strategi lain untuk menangkap para menteri yang diduga terlibat TKI melalui kerjasama dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Setelah keberadaan pasukan liar yang menyamar di antara mahasiswa diketahui, Presiden Soekarno meninggalkan Jakarta menuju ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Tiga jenderal ade, yakni Brigen Amir Mahmud, Brigen M. Yusuf, dan Majen Basuki Rahmat menghadap Presiden Soeharto di kediamannya dan menceritakan soal situasi terakhir. Dari hasil pertemuan itu, Soeharto mengatakan kepada tiga jenderal itu bahwa dirinya bersedia mengatasi keadaan jika sudah ada surat perintah resmi. Tiga jenderal itu pun mendapat tugas untuk segera mendapatkan surat mandat dari Soekarno yang kemudian dikenal sebagai Super Semar, surat perintah 11 Maret. Super Semar ditandatangani Presiden Soekarno di hadapan tiga jenderal itu disaksikan oleh seorang ajudannya, Soekarjo Wilarjito. Banyak versi menyebutkan situasi saat penandatanganan itu terjadi. Artikel ini dirilis oleh Kompas tanggal 11 Maret tahun 2016 yang berjudul Jelang Lahirnya Super Semar, Soekarno ketakutan istana di Kepung Pasukan Liar. Demikianlah cerita mengenai lahirnya Super Semar. Terima kasih telah menonton!